Oke Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Gusjo Gaming, hari ini saya akan bermain kontral ital lagi yang versi China, jadi hari ini saya akan mereview satu hero yaitu inilah dia review hero of the day oke ini dia ya, jadi saya hari ini akan mereview si Doyle dan ini hero yang macho ya, dia memakai jet terbang, oke kita lihat preview skillnya oke kita sudah di preview skillnya, jadi saya akan memperlihatkan preview skill untuk skill satunya dulu ya oke ini dia skill satunya, dia akan nge-slide ke depan dan mengeluarkan bom ya jadi tanah yang terkena bom itu akan terbakar dan kalau dia tidak pakai jet akan mengeluarkan shield ya jadi dia ini ada 2 skill saat dia memakai jet dan tidak memakai jet gitu jadi untuk skill yang saat memakai jet dia akan mengeluarkan bom dan membakar tanahnya yang terkena bom itu dan saat tidak memakai jet, hero ini akan membuat shield ya oke kita masuk ke skill 2 nya oke ini dia skill 2 nya, dia akan menembakkan peluru-peluru banyak ya ke musuh dari depan jetnya itu kita lihat ya, nah itu dia dan saat tidak memakai jet, skill ini juga yang akan mengembalikan jetnya jadi ada cooldown beberapa detik saat jetnya meledak ya jadi jetnya ini juga ada garahnya gitu oke kita masuk ke passive skill nya, passive skill nya ada 5 ya dan passive skill yang pertama adalah speed, speed hero ini akan naik jika memakai jet itu ya skill passive ini langsung kebuka, tidak memerlukan weapon apa-apa ini bisa dibilang passive default ya, passive yang sudah langsung ada saat kita mempunyai hero ini oke kita masuk ke passive yang kedua oke passive yang kedua, saat hero ini mengeluarkan skill 1 dan musuh terkena bom musuh akan menjadi stun ya dan saat bom itu meledak dan membakar tanah, musuh akan menjadi slow jadi lumayan juga nih passive nya untuk passive ini saya rasa ini passive yang GG di hero ini ya karena bisa stun dan slow jadi kalau bisa harus kebuka passive ini ya oke weapon yang diperlukan untuk membuka passive ini adalah ini ya, crossbow umu A crossbow umu yang level A jadi untuk crossbow ini belum ada di server Garena Indonesia ya mungkin beberapa update setelah ini akan ada jadi tunggu aja ya kita masuk ke passive skill yang ketiga jadi passive skill yang ketiga ini adalah saat jet nya ini meledak saat jet darah jet habis jet ini akan meledak dan memberikan damage ke musuh ya, musuh di sekitar jet ini meledak begitu jadi weapon yang diperlukan untuk membuka skill passive ini adalah ini ya devastator missile yang bintang 4 kita memerlukan weapon devastator missile yang bintang 4 oke kita masuk ke skill passive yang keempat jadi skill passive yang keempat ini adalah naiknya damage dari skill 1 nya ya saat musuh dalam area api itu damage skill 1 hero ini akan meningkat oke untuk membuka passive ini kita memerlukan weapon ini ya lupa lupa lagi sih yang namanya ini senjata gacha lucky drone ya yang es ungu bintang 4 ya dan ini cannon B ya eh cannon rank A yang biru oke kita masuk ke passive skill yang kelima jadi passive skill yang kelima ini yaitu damage skill 2 nya meningkat ya yang jet nembak-nembak ke depan itu meningkat jadi passive ini sangat bagus ya untuk meningkatkan damage skill yang kedua weapon yang diperlukan untuk membuka passive skill yang kelima ini adalah ini M4 yang orange ya kalian merupakan M4 yang orange yang S untuk membuka passive skill ini bintang 3 itu ya dan M4 S yang ungu bintang 4 jadi 2 M4 kita perlukan M4 yang ungu dan M4 yang orange ya oke itu dia preview skill nya kalau ada yang kurang dari saya jelasin tadi bisa ditambahkan di kolom komentar ya jadi sebelum kita lanjut ke gameplay nya kalau kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bantu channel ini biar makin berkembang lagi ya oke kita masuk ke gameplay nya oke saya akan mencoba hero ini di legion boss war ya oke kita langsung mulai aja ya oke sudah sudah di in game nya kita langsung coba ya skill 1 nya kalau dia slide gitu ya ke depan dan menimbulkan api di bawah kita coba lagi sekali skill 1 nya kita coba saat melompat ya kalian akan lihat bom nya nah itu dia bom nya dan kita coba skill 2 nya nah itu dia skill 2 nya kalian lihat dia akan menembakkan seluruh dari jet nya itu untuk jet ini juga ada darahnya kita lihat di bawahnya yang ujung itu di bawah jet nya ada darahnya jadi kalau habis darah jet nya jet ini akan hilang kita lihat saat memakai skill ini juga skill-skill dari saat memakai jet ini ada darah jet juga berkurang nah ini dia saat saya tidak pakai jet jadi skill pertamanya kita pakai ini dia dia akan mendapatkan shield ya dia akan mengeluarkan shield nah ini balik sekali dan skill 2 nya akan mengambilkan jet nah begitu nah cukup jelas ya oke kita sudah menang oke sekarang saya akan mencoba hero ini di pvp ya di 1 versus 1 kita cari hero nya dulu si doyle oke kita langsung masuk ke ingame nya oke kita sudah di ingame nya kita lihat nih jalan deal razor ya waduh oh sini sini jadi eh damage musuh akan diterima dari diterima oleh jet dulu ya jet nya akan menerima damage nya lebih besar baru hero nya kena damage yang lebih sedikit ya jadi menurut saya hero nya tebal ya karena jet nya menerima damage terlebih dahulu tapi jelek nya hero ini ya begini ya saat dia gak memakai jet dia akan serasa useless banget karena gak ada skill yang bagus ya cuma ada shield ini aja nah nah itu dia cepet kali darah jet nya habis kalau di pvp terutama karena damage musuh kan gede gede ya jadi saat kita gak membuat jet sebaiknya kita agak jauh dari musuh agar gak diincap musuh tunggu sampai jet nya balik baru mendekat lagi tapi menurut saya ini hero ini agak lemah di pvp ya tapi di pvp sangat bagus menurut saya saya coba di inner water jad nya bagus sekali untuk hero ini salah satu hero yang sangat recommended untuk inner water menurut saya nah kan udah hilang saat ini kita kabur aja jet nya hilang kita kabur aja agak rumit juga sih memakai hero ini kalau gak perlu jago ya langsung saya mungkin menurut kalian hero ini bagus di pvp ya itu opini kalian tapi saya menurut saya enggak bagus sih tapi kalau kalian bilang bagus ya gak apa-apa oke waktu lagi dikit dan kita menang ya oke jadi itu dia si do will ya hero rank S yang baru saya dapetin kemarin dari gacha jadi menurut saya untuk hero ini lumayan bagus ya kalau dipakai pve ini bagus sekali tapi untuk pvp menurut saya begini ya ya menurut saya agak kurang di pvp mungkin karena saya belum bisa juga sih pakai ini hero di pvp tapi menurut saya emang kurang sih karena skill nya enggak terlalu ya karena kalau jet nya udah meledak gitu itu sangat useless sekali nih hero dan harus kabur ya jadi kesimpulan untuk hero ini di pvp good dan di pvp kurang oke mungkin segitu dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan like subscribe kalau kalian suka dengan channel ini dan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan serangan untuk channel ini saya kucu bye bye